Intro Kerja pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan rencana pembangunan pasar besar Kota Malang akan segera terrealisasi. Hal ini setelah kerja Pemkot melalui PJ Wali Kota Malang sehingga rencana pembangunan pasar besar sudah masuk dalam program Kementerian PUPR. DPRD Kota Malang pun mengapresiasi kerja keras PJ Wali Kota Malang karena berkat kerja kerasnya pasar besar akan dilakukan pembangunan di tahun 2025. Apresiasi terhadap PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM atas keberhasilannya dalam mewujudkan salah satu program prioritas yaitu pembangunan pasar besar disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Trio mengapresiasi PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan karena berkat kerja kerasnya di tahun 2025 pasar besar Kota Malang akan dilakukan pembangunan menggunakan anggaran dari pusat. Trio Agus menambahkan rencana pembangunan pasar besar akan menghabiskan anggaran sebanyak 330 miliar lebih dan hal ini sudah masuk dalam program Kementerian PUPR. Agus Trio juga mengapresiasi PJ Wali Kota Malang karena selain memperjuangkan pembangunan pasar besar juga berhasil memperjuangkan rencana perbaikan tren asa di Jalan Soekarno-Hatta yang nantinya menggunakan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2025 juga akan ada rencana pembangunan pasar besar yang itu mendapatkan anggaran dari APBD. Jadi kita apresiasi upaya dari APBD yang saat ini yang memang sudah membantu kita memperjuangkan karena belum memang sebetulnya yang berasal dari Direktur di Kementerian sehingga membantu, sehingga kita hanya menyiapkan anggaran pendamping untuk repotasi senilai 10 M. Dengan harapannya kita bisa mendapatkan 30, 300-an lah. Simona Afrido melaporkan Terima kasih telah menonton!